Ini promosi, edukasi, dan entah apalagi yang luar biasa ini. Saya kira peci dan kopi ini, sorry, ini sudah mengemas satu langkah untuk beberapa sasaran kena semua ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu juga pernah mengangkat testimoni dengan pasien COVID yang sudah sembuh, Kiyai Hanif waktu itu ini, dari Semarang. Saat itu juga saya sudah menyampaikan prediksi bahwa kita akan menghadapi problem tentang kamar pasien. Saat itu sudah saya sampaikan, sudah saya prediksi dengan melihat angka positif harian. Satgas NPO ini terbentuk sejak Maret, tepatnya 10 Maret sebelum Satgasnya Mbak Vira ini ada, kita sudah di-SKKan kebetulan. Meskipun kepentingannya internal waktu itu, maka lebih dulu daripada Satgasnya pemerintah. Beberapa latar belakang ada semua di sini, maka yang dilakukan secara internal, Satgas pun di awal-awal semuanya ngaji. Ngaji tentang COVID. Terutama bagi teman-teman yang berlatar bukan medis atau tidak ada kaitannya dengan medis, ini semuanya ngaji tentang COVID. Kita diajari oleh dokter, para epidemiolog, bagaimana karakter daripada COVID itu, terus mensiasatinya gimana. Karena termasuk salah satunya ini adalah memperkuat mental paralel relawan Satgas yang ada di NU. Bahwa harus ada orang yang mau beredar di luar ketika semua orang itu diminta untuk tetap di rumah. Nah itu kan prinsipnya itu. Kenapa harus ada Satgas, harus ada relawan. Karena pemerintah meminta semua orang itu stay di rumah. Maka biarlah yang berkemondar-mandir jalan adalah Satgas. Yang kedua juga waktu itu disampaikan bahwa Satgas NU itu ada protapnya, kita akan rapid 14 hari sekali. Belum sampai swab waktu itu, swab belum ada mungkin awal-awal. Baru rapid adanya, 14 hari sekali. Dan kita juga punya komitmen, kalau kita reaktif, diem-diem aja, terus langsung menghindar, mengisolasi diri, nanti komunikasi baikpun, dan akan ada petunjuk lebih lanjut. Itu biasanya kalau relawan begitu. Jadi begitu reaktif, diem-diem, langsung isolasi diri. Tapi kalau non-reaktif, dikasih tahu, ini saya non-reaktif, aman. Nah tapi nggak apa-apa, ini ilmu-ilmu yang biasanya khusus untuk relawan saja. Awalnya memang kita banyak sekali problem yang dihadapi. Pertama soal percaya dan tidak percaya terhadap COVID. Di lingkungan Nahdlatul Ulama cukup besar warga Nahdlatul Ulama, para kiai yang tidak percaya dengan adanya COVID. Ini adalah tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi oleh Satgas NU Keduli. COVID yang begitu nyata, dianggap tidak ada. Karena memang tidak terlihat, nyatanya tidak bisa terlihat. Nah, yang kedua, belum lagi kemudian kalau kita harus dihadapi dengan teori konspirasi. Yang kemudian menjadi perdebatan panjang, kita tidak melakukan apa-apa, tetapi juga endingnya tidak jelas. Nah, itu problem kedua. Tapi Alhamdulillah, tanpa putus asa, kami selalu promosi tentang COVID ini, mengedukasi bagaimana mensiasatinya, bahkan kemudian Satgas NU pun bisa memberikan bantuan di beberapa rumah sakit NU, yang kebetulan juga terlibat dalam penanganan COVID. Memang butuh waktu, lima bulan. Beberapa pihak yang tadinya tidak percaya, itu akhirnya harus dengan bahasa yang sangat santun, menyatakan bahwa, oh ternyata memang COVID sekarang sudah di depan mata. Dari yang tidak percaya, langsung menyatakan, oh sekarang ada di depan mata. Dan yang paling tragis, banyak sekali kesadaran itu yang harus muncul setelah ada korban di keluarganya. Saya kira, tapi it's okay lah. Saya kira ini tetap harus kita hargai, ini sesuatu yang positif dan memperkuat apa yang dilakukan oleh Satgas NU. Karena kesadaran dari pihak-pihak yang tadi tidak percaya, kemudian percaya, ini adalah support yang luar biasa. Ini adalah energi yang luar biasa. Sekarang kayaknya tantangannya makin besar bagi tim Satgas ya Bang Andi ya, karena pesantren sebagian sudah tercatat oleh pemerintah, sudah menjadi beberapa, menjadi klaster ya Bang Andi ya. Betul. Itu fakta yang tidak boleh kita tutupi saya kira. Kalau sebelum lebaran, yang dihadapi Satgas adalah mengedukasi pesantren, bagaimana menyelamatkan pesantren karena masih ada santrennya di dalam, kemudian tidak terkena COVID. Tetapi karena kemudian dihadapkan tantangan libur yang begitu panjang, pesantrennya pun tidak bisa mempertahankan santrinya untuk tetap ada di pesantren. Sehingga kemudian Satgas pun melakukan pendampingan bagaimana pemulangan santri dengan protokol yang kita miliki. Nah, muncul kemudian sekian lama di rumah, para wali santri pun banyak yang komplain. Ini kapan masuknya anak saya kok di rumah terus begini? Kan memang pembelajaran jarak jauh itu kan juga berdampak kepada orang tua, kepada keluarga. Mau tidak mau harus terlibat. Yang tadinya sama sekali acu mungkin karena anaknya di pesantren, sudah diselesaikan oleh para gainya, nah tiba-tiba hari ini nyantrinya harus dari rumah online. Banyak orang tua yang memang benar terkaget-kaget. Akhirnya pihak pesantren pun melakukan terobosan sendiri. Tapi ada yang kemudian pesantren menerima kembali santrinya untuk masuk dengan bertahap tentu dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Ada juga yang kemudian pesantren tidak mewajibkan membebaskan santrinya. Apakah mau kembali atau belajar tetap dari rumah. Walhasil karena ini berlama santri di rumah, kemudian kembali ketika kembali di pesantren itu harus berinteraksi di jalan, yang belum tentu semuanya itu pakai kendaraan pribadi, maka terjadilah beberapa juga yang kemudian positif COVID setelah pesantren santri-santri itu masuk kembali. Nah ketika terus terjadi di beberapa pesantren, maka kita tidak bisa menghindari publik pun kemudian akan menyebut bahwa sekarang ada yang disebut klaster pesantren. Pertanyaannya kembali kepada awal yang masalah yang awal dihadapi oleh Satgas. COVID ini kan bukan aib. COVID ini bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Kalau kemudian ada pesantren yang beberapa santrinya, kalau disebut klaster sebenarnya tidak bisa ya. Kalau lihat misalkan pesantrinya seribu, yang kena tiga apa itu disebut klaster, saya kira belum juga masuk kategori klaster. Nah apa kemudian juga harus disembunyikan? Saya kira juga enggak. Perlu disampaikan kemudian juga bagaimana treatment penanganan terhadap pesantren-santren yang kena ini, sehingga nanti ketika pesantren-santren ini sudah kembali pulih, sudah negatif. Ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa yang bisa di copy paste terhadap pesantren-pesantren lain, bahkan lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren pun bisa mengikuti treatment yang dilakukan oleh pesantren yang bisa menegatifkan atau bisa menyelesaikan persoalan yang dihadap pesantrennya tadi untuk kembali negatif. Jadi saya berharap para pengasuh pondok pesantren dengan kerendahan hati saya ingin mengajak tidak usah malu apabila ada santri-santrennya yang positif COVID. Yang harus disampaikan adalah pertama mengakui, yang kedua treatment yang sedang dilakukan seperti apa dan kemudian begitu sudah negatif itu yang harus dipublish besar-besaran sebagai kampanye daripada pesantren itu. Saya kira itu bagian yang penting yang harus bisa juga dilakukan oleh pesantren untuk berkontribusi dalam memutus atau membesarkan situasi di dalam menghadapi COVID saat ini.